Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Donnie Nofaper Tak terasa hampir 1 tahun saya hunting dan dapetnya seperti ini Ini sudah berjibun sekali Kemarin istri sedang tanya, kamu mau jadi jualan lagi apa enggak sih? Ini barang umpok semua Gimana ya? Susah kejelasinnya Kebetulan Karena saya sekarang Ini berkata apa ya Lagi mager mau jualan Jadi barangnya numpok seperti ini guys Ya, saya yang sikat-sikat Yang suka aja ya Apa yang saya temukan, saya suka sikat Ini seperti ini, enggak sih? Jadi, ini memang Belum ada rencana untuk dijual Kalau kemudian ada yang nanya, oh beneran mau dijual Saya buken ini, aduh Kayaknya Yang saya bikin di Youtube ini Saya enggak jual nih guys Jadi ini mau ada yang nanya lagi Tapi Enggak tahu nanti kalau ke depan Saya berubah pikiran ya Yang jelas Itu mungkin aja Kejutan di IG saya ya Kalau jualan saya selalu di IG Bukan di Youtube ya Ya, gitu aja Nah, kali ini saya ingin bercerita dengan item yang ada di depan saya Nanti saya feel down dulu kameranya Ada apa di depan ini Ayo Ini ada Volvo guys Volvo Family Dari Hot Wheels Yang di depan ini sudah saya lus tempoh hari ada di video ini ya guys Silahkan lihat Saya sudah lus mereka Saya dobra Karena Waktu itu saya memang Menghidam-hidamkan Volvo ini tuh Saya bisa lus ya Nanti Saya masih belum dapat raknya ini Untuk bisa naruh mereka di dalam rak Jadi masih saya simpen aja dalam blister Setelah saya dobra Dan saya masukin dalam blister lagi Ya Oke Ternyata Volvo sekarang Nggak cuma ada di seri yang ini ya Yang apa Seri 850 Estates ya Dan ternyata di Hot Wheels tuh Juga bikin yang Seri ini guys P220 Amazon Estates Dia belum masuk di basic ternyata guys Yang kerennya langsung masuk ke premium Saya baru punya satu Dan ini masih saya sayang Sayang untuk di dobrak ya guys Yang P20 220 Estates ini guys Dan masih ada ini guys Ada saudaranya juga Ini P220 juga Dia pertama kali yang nongol Yang di Volkswagen ya guys Di Volkswagen dia muncul pertama kali P220 ini guys Kemudian disusul yang di seri Boulevard nih Wih P220 cakep juga nih Mobilnya kuno Asik Dan ini Kalian tahu Harganya tentu Di bawah harga gantungan mall ya Kalau di mall kalian bisa dapetin ini Harganya 120 sekian Tapi kalau kita cari di online Harganya cukup 50 ribu aja Bahkan kalau kalian beruntung Kalian bisa dapetin dengan harga di bawah itu ya Ada yang kemarin waktu itu jual 35 atau 40 kalau nggak salah itu Tapi yang jelas saya serok ini Masih harganya sekitar 50-an ya guys Karena saya buru-buru Pengen punya Akhirnya saya beli dengan harga 50 Begitulah Kalau kalian buru-buru Tentu harganya Ya gitu deh Jadi Masih tinggi Masih tinggi ya Tapi kalau nanti Nggak ada meminat Nggak ada yang nyerok Baru dia akan drop Yeay Ini ajib sih guys Sudah bantaret ya Dan ini ada Seperti ini Di belakang kartunya nih Untuk yang seri Fast Wagon dan seri Boulevard ini guys Variannya ada apa aja Yang jelas kalau kalian mau mencari seri ini Saya sarankan di online aja ya Jangan beli di offline Karena Overpriced harganya ya Untuk item ini Kalian bisa dapetin 2 Dengan harga Mungkin sekitar 100 ribuan Dibanding kalian harus beli Di Mungkin ini Nongolimot itu Di Superindo Ataupun di Key Station Kalian harus akan tembus Dengan harganya yang lebih mahal lagi ya Jadi bersabar aja Untuk mencarinya Dan saya hari ini Tidak akan dobrak yang 2 ini guys Karena saya masih sayang Mereka ada di dalam listernya ya Yeay Untuk melanjutin Yang Vary 850 STT ini Saya akhirnya nemu juga nih Yang Warna hitam guys Yang warna hitam Akhirnya ketemu juga Ini setelah berjuang Sekian lama Untuk mendapatkan harga diskon Saya memang gak buru-buru Untuk seri ini Karena mesti akan dapet nih guys Jadi kita yakin aja ya Kalau kalian yakin akan dapet Mesti akan dapet aja Jadi Prinsipnya kalau hunting gitu Jangan buru-buru Kalau yakin dengan apa yang kalian Impikan Mesti akan dapet digantungkan Ya Itu akan menjadi kenyataan ya Ya Lampak Berlama-lama Langsung kita dobrak aja Seri yang ini 850 STT ini Saya belinya di Key Station guys Sudah tampak nih sebenarnya sih Gak perlu dibuka juga Terus kelihatan Tapi karena saya Ingin ini nanti akan saya bikin Sesi foto Di Volvo 850 STT Saya akan Dapet dulu Iya Detailingnya sih Hampir sama dengan warna yang hijau Ini sebenarnya lanjutan Dari vlog saya Sebelumnya ya Yang pernah dobrak seri ini 850 STT ini guys Jadi Tampaknya gak ada yang banyak berubah Disini Cuman warnanya hitam Legam Dan Oh Ngarit Warna hitam Legam Dan velgnya PR5 nih guys Detailingnya cakep nih guys Detailingnya ada di belakang nih Ada tulisan disini Volvo Disini 850 Terus kemudian ada TLED juga Ini kalian dilihat Di atasnya ada sunroofnya ya guys Terus Ada spionnya juga Sama detailingnya Sama berses dengan seri 850 yang lainnya guys Ini sih Saya suka ya 850 ya Menjadi fokusan baru saya Dan Seri ini Kalau kalian nyari Masih gampang Dan harganya masih murah-murah Ada yang seri yang ini Yang warna putih ini Saya lihat Kemarin ada yang jual 18 ribuan Atau sekitar 20 ribuan Maling mahal 25 Yang ini juga Masih murah Merah Uneng 25an Yang agak mahal Yang ini aja nih Karena dia Bannya Ini seri premiumnya Dimasuk di fast wagon juga Sama seperti yang Volvo yang ini guys Ini masuk di Volvo Seri yang ini Nah Ini Volvo estate ini Sama ini guys Dia nongol disini guys Untuk pertama kalinya Volvo nongol di Seri fast wagon Dua-duanya adalah Volvo merknya ya Ini salah satunya Sudah saya dobra kemarin Di vlog ini Sudah apa Di vlog sebelumnya Kalian lihat Dilingnya ada disitu Nanti saya kelihatin Nanti saya kelihatin Detailnya lebih yang premiumnya Warahnya juga lebih Kayak kegading Bukan kekuning Warahnya Oke Sekarang saya sudah punya 850 STS warna hitam Sudah didobrak Dan Kemudian Volvo Kemudian kemarin Nongol juga nih Seri yang Bug on Drift Wow Ini aja banget nih guys Kalau kalian lihat Disini Ini adalah Seri Selanjutnya Di Volvo 240 Drift Wagon Katanya buat Balapan nih Tapi balapan Kenapa dia buat Anjingnya di belakang Ada dua nih Anjingnya nih guys Ya enggak sih Karena Yang menurut saya Enggak banget Warna Ini nya ya Warna kacanya Kenapa kuning Masih belum paham Kalau di aslinya Warna putih Setahu saya ini Mobil Drift Yang aslinya Warna putih Entah kenapa Dia dibikin kuning Jadi Mencolok lagi Dan Disini Detailnya juga Cakep nih guys Kalau kita lihat Seventasnya Bahannya juga Bahannya beda Di depan belakang Dari kemarin Saya sepan Melototin 850 Waktu saya hunting Di Lebemer Siapa tau Ini ada variannya Bahannya Atau gimana Tapi Di atas Setelah Melototin Sebanyak itu Sama aja Saya belum Lihat Ada yang Menemukan error Atau varian Ataupun Apa ya Ya bedalah Velgnya Masih sama Oke Daripada penasaran Kita dobrak aja Volvo 240 Drift Car Ini guys Kita Cutternya Mana Ini juga Ini juga Ajib Ini sekali Ini Ini Kenceng banget Bubblenya Waduh Wuhu Saya ngeri Ini Bubblenya Kedekat tergeri Yuk Sudah Dobrak Ini 8 Seri 240 Drift Ke Hoops Kita Lihat Kalau kita Lihat Di sini Wow Itu Dia Ada Tampo Tapi Tamponya Tampo Model Dove Tamponya Model Apa Ini Istilahnya Hanya Nggak Se Warnanya Mada Model Apa Aduh Kalau saya Lupa Istilahnya Nanti Saya Googling Lagi Istilahnya Ada Tamponya Ada Hots Ada Wagon Ada Tulisan Apa Itu Terlalu Kecil Saya Tidak Bisa Melihatnya Yang Jelas Ini Sih Ajib Ini Ajib Ini Dempat Ajib Nih gimana gimana saya pengen nunggu varian yang selanjutnya dari 240 drift wagon ini ya pasti akan nongol lagi nanti ya kita tunggu saja kejutan dari hot wheels, apakah dia akan nongolkan varian yang lain lagi highway drift 240 dan sebenarnya kalau lihat ya mobil ini ada beredar di indonesia yang seri 240 tapi bukan yang wagon ada wagon juga tapi banyak yang sedan kalau tidak salah kalau saya salah modelnya tidak mengerti ini persis bentuknya bentuknya seperti ini Volvo 240 dan saya ingatnya sedan bukan yang wagon ini wagon agak jarang zaman-zaman dulu ini mobil zaman dulu jaman tahun 70-an kalau tidak salah dan ini pertama kali nongol di tahun 2022 oleh hot wheels jadi keingetan jadi kayak keinget masa kecil ini saya mobil ini guys masa kecil ini saya sering lihat mobil ini berada di jalanan di jalanan dulu ya Volvo ini cukup lumayan banyak minatnya dulu disini ya sebelum mobil Jepang menyerbu pasaran Indonesia iya ini aja guys vlognya terima kasih yang sudah nonton saya ada video vlog hunting cuman belum selesai belum menemukan materi yang buku selagi nanti saya akan coba update kalau sudah ada video hunting yang lain lagi ya oke untuk mengutin kerinduan akan suara saya kalian bisa nonton vlog ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ikutin terus keseluruhan dari vlog saya terima kasih yang sudah nonton bye bye bye